Katanya kamu sudah mati. Ya, tapi cuma 4 menit. Kenapa kamu hidup lagi? Tuhan kasih kesempatan kedua buat saya. Buat hidup jadi orang benar. Sebelum nanti saya benar-benar mati. Maka mayat yang soleh itu akan berkata, tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayat. Rasul memberitahu kepada kita, mayat yang soleh itu akan berkata, Asyani ila baiti. Ya Allah, bercepat aku, Ya Allah. Bercepat aku ke rumahku, Ya Allah. Dia sudah melihat surga, Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebeliknya, ketika mayat itu mayat yang banyak maksiat. Mayat yang selama di dunia Suka mengombar aurat, Pembunuh, Perusak, Penipu, Koruptor, Ya Allah. Mayat itu akan berkata, Aina tazabun, Mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya. Ayahnya tidak bisa menolongnya. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir siapa yang mengubur kita. Siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita. Mungkin tetangga-tetangga kita. Atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur. Orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang dulu selalu bersama kita. Orang-orang yang dulu selalu menemani kita. Semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendiri yang dikubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendiri yang dikubur. Di dalam kubur, darah, daging, tulang, pelulang hancur, sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi. Tidak ada harta yang melimpah lagi. Tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi. Tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah agar Allah agar Allah. Tapi Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji tahan, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berhenti melakukan kemaksiatan. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Kerana kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada sang pencipta kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah sesungguhnya. Kematian yang kamu lari daripadanya. Ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui haib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jum'ah ayat 8 Semoga Allah menguafatkan kita dalam keadaan khusnil khatimah. Allah makhtim lana bi khusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!